Terusnya, disunakan bagi imam menjaharkan takbirnya supaya makmum di belakang itu kedengaran. Jadi bagi imam itu dikeraskan takbirnya supaya makmum yang di belakang itu mendengarkannya. Kenapa kalau disunakan, ada beberapa alasan yang mendasarinya adalah hadith Abi Hurairah, riwayat muslim, kata Rasul Alayhi Salatu Wasallam, Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam itu dijadikan untuk diikuti, terus imamnya itu apa? Suara takbirnya itu liri. Bagaimana keadaan makmum bisa mengikutinya? Sedangkan takbir adalah gerakan perpindahan dari satu ke satu yang lain. Nah terus kata imamnya itu suaranya liri, terus piyeh keadaan makmum kamu terus piyeh. Jelas tidak bisa kan? Jelas tidak bisa. Sebuah syariat berupa mengikuti imam itu tidak bisa. Kecuali dengan harus mengeraskan takbirnya, maka mengeraskan takbirnya menjadi disyariatkan. Supaya bisa mengikuti dia secara sempurna. Bisa dipahami ya? Jadi ingat, kalau ditanya apa sih yang mendasari? Makmum harus keras. Eh imam harus keras. Jawabannya karena imam itu diikuti. Nah, PPI caranya mengikuti imam kalau imamnya tidak keras. Tidak bisa namanya perpindahan imam itu dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu dengan takbir. Anda gak bakal tahu makmum ini masih berdiri atau rukuk? Gak tahu anda. Tahunya dengan takbir itu isyara, dia itu lagi mau rukuk gitu loh.